Masa keemasan, mengundang becak kagum para pecinta sepak bola Lolosnya Luton Town ke divisi utama Liga Inggris, Premier League, tim yang membuat fans sepak bola terkejut heran Ia, setelah dalam babak playoff, mengalahkan Conventry City 65 lewat adu penalti Bahagia, tak percaya, mungkin itu ungkapan tepat bagi supporter Luton Town, khususnya Siapa sebenarnya Luton Town ini? Mari kita simak bersama Luton Town, salah satu klub Liga Inggris, di bagian Inggris Selatan Klub ini didirikan pada tahun 1885 di Luton, merupakan penggabungan dari dua klub, yaitu Wanderers dan Excelsior, julukan klub ini adalah, The Huthers Bermarkas di Stadion Unik, yang berkapasitas hanya 10 ribuan yang bernama Kenil Watrot Pemilik Luton ini adalah Luton Town Football Club 2020, yang dipimpin oleh, David Wilkinson Sedangkan sang pelatih yang hebat itu, yang membantu lolos ke Premier League, adalah, Rob Edwards Klub ini berafiliasi pada Bedford-Ciray County Football Association, dan merupakan klub di Inggris Selatan pertama Yang menjadi klub profesional, klub ini sudah melakukan pembayaran kepada pemain Sejak tahun 1890, Luton Town bergabung dengan Football League pada tahun 1897-1898 Namun pada tahun 1900-an memutuskan keluar, karena, masalah keuangan Tapi, pada 1920, klub ini kembali bergabung dengan Football League Pencapaian pertama ke divisi utama Luton Town, terjadi pada tahun 1955-1956 Prestasi besar pertama Luton, saat bermain di Nottingham Forest tahun 1959 di Piala Ewa Namun, klub ini sempat mengalami degradasi pada musim 1959-1960 dari divisi teratas Sempat mandek 5 tahun, klub ini bermain lagi di divisi 4, pada musim 1974-1975 Prestasi cemerlang didapat Luton Town, pada musim 1981-1982 Di mana mereka mampu memenangi, dan juaran di divisi 2, dan promosi lagi ke divisi utama Arsenal pun pernah dikalahkannya, pada tahun 1988 dengan skor 32 Selama beberapa musim di divisi utama kala itu, mengalami degradasi lagi pada musim 1991-1992 Sejak itu, masalah keuangan kembali terjadi Hingga dari divisi 2 sampai turun terus ke divisi 5 di musim 2007-2009 Setelah itu, Luton menghabiskan 5 musim bermain di non-liga Dan pada musim 2013-2014 dapat memenangkan Conference League, hingga kembali lagi ke Football League Setelah itu musim 2017-2019 dapat promosi lagi ke League One League Two Dan di musim 2022-2023 ini mereka kembali ke divisi utama Sejak musim 2006-2007, Luton Town ternyata klub tua yang punya sejarah panjang